Intro Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2011, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan pameran hasil kegiatan karya mahasiswa STAY dengan tema STAY Student Innovation Expo dari mimpi berbuah karya dan prestasi untuk bangsa. Ini merupakan bentuk apresiasi bagi prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa dan memotivasi mahasiswa agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Beberapa hasil karya mahasiswa STAY ITB yang telah meraih penghargaan di berbagai kegiatan kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional, hadir dalam pameran ini. Antara lain, Tim ASA, juara 1 dan 2 robot berkaki ITB, Zarkun dan Yakut. Pada Trinity Firefighting Robot Contest 2011 di Trinity College, USA. Tim Oasis dan Tim Putraganesa Finalis ke-19 LSC Design Contest Okinawa, Jepang, 18 Maret 2011 Tim Putri Petir, juara 1 Electrical Engineering Award 2009, kategori Electronical Entertainment for Culture Development Tim Palapa 3rd place of IEEE President Change the World Competition 2010 USA Tim Cikal Nusantara 5 besar Shell Eco Marathon Asia 2010 dan nominasi Best Design Award Shell Eco Marathon Asia 2010 Tim FEDA, juara 1 kategori game development bakalaran mahasiswa TIK Game Master 2 2009 Tim Magna Corp, finalis Apex Global Business IT Case Challenge 2011 Singapore Tim Electron Legacy, finalis kontes muatan roket Indonesia Komurindo 2011 Tim Lambda, finalis business plan Soy Asia 2010-2011 Dua robot Institut Teknologi Bandung yang dimotori oleh tim ASA Berhasil memperoleh juara pertama dan kedua pada Trinity Firefighting Robot Contest 2011 di Amerika Yakut dan Zarkun adalah robot bergerak menggunakan kaki dengan mengadopsi bentuk hewan berkaki banyak seperti semut, 6 kaki Robot dapat bernavigasi, menyusuri labirin, menghindari rintangan, mendeteksi, mencari, dan memadamkan api Kemudian kembali ke posisi semula dengan selamat Mereka juga dapat melakukan pergerakan yang atraktif seperti menari dan menulis Tim yang dihimping oleh Dr. Infimurut Kus Trasapta Mutiarsa ini pada tahun 2010 telah menjuarai Kontes Robot Cerdas Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malam Terima kasih telah menonton! 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 kita ke lingkungan yang lebih baik, ke lingkungan yang lebih berkelanjutan. Kita sempat berpikir tentang sampah. Kita lagi nge-develop log suatu software namanya Butterfly. Sebelumnya saya penangkan di saya sendiri. Sistem informasi ini juga bisa menerima segala jenis informasi tentang lingkungan, baik melalui suara, SMS, MMS, dan email. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dari lomba 12 Large Scale Integration atau lomba chip design. Keistimewaan dari chip yang kita buat itu adalah yang pertama dari segi kecepatan. Dari segi kecepatan kita berhasil mencapai 30% di atas kecepatan prosesor yang standar yang pada umumnya. Prestasi ini tentu saja sangat membanggakan dunia pendidikan Indonesia. Karena lomba ini ditujukan untuk melahirkan pakar-pakar perancang chip di daerah yang terkenal dengan industri elektroniknya, seperti Jepang, Korea, China, Taiwan, dan Singapura. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton!